Halo, Sobat Pendidikan semuanya, perkenalkan nama saya Ratna Asih Febriana Murdayanti dari SMK Kesehatan Baktiwiata Kediri. Saya berdomisili di Tulungagung. Oh iya, Sobat Pendidikan semuanya, saya juga merupakan seorang Duta Ekonomi Kreatif, serta saya juga mengikuti Kedutaan Kesehatan Mental Indonesia. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan adalah segala usaha dari orang tua terhadap anak-anak dengan maksud menyokong kemajuan hidupnya. Ki Hajar Dewantara merupakan sosok yang dikenal juga sebagai Bapak Pendidikan Nasional dengan nama asli Raden Mas Wardi Serjaningrat yang namanya diubah dari tahun 1922. Bapak Pendidikan Nasional ini mendirikan sebuah sekolah yaitu yang diberi nama Taman Siswa. Pendidikan selalu berdampingan dengan faktor-faktor penting kehidupan seperti perekonomian, sarana-prasarana, kesehatan mental seseorang, faktor lingkungan, kekeluargaan, dan lain sebagainya. Tetapi sayang sekali, sangat sering dan bahkan kebanyakan pendidikan hanya berfokus pada pembelajaran umum, tetapi tidak memperhatikan bakat serta minat dari masing-masing anak yang berbeda. Tentang bakat serta minat anak bangsa dalam mempelajari sesuatu hal, agar mereka tidak hanya tahu ilmu umum tetapi juga bisa menentukan sendiri apa harapan mereka. Saya rasa lebih baik melangkah perlahan tetapi menghasilkan sesuatu daripada tidak melakukan pergerakan sama sekali. Lebih baik kamu melakukan perubahan di sekitar lingkungan tempat tinggalmu daripada melakukan perubahan di tempat yang jauh dari tempat tinggalmu sendiri. Bakat dan minat mampu mengembangkan potensi diri dari anak bangsa. Di saat mereka tidak memiliki kecukupan ilmu pada jenjang sekolah, maka mereka akan memiliki apa opsi lain dalam dunia kerja. Dari bakat dan minat dapat kita simpulkan bahwa keterampilan seseorang juga mendukung bagaimana kehidupan pekerjaan dan masa depan seseorang. Tidak hanya satu, tetapi banyak sekali lulusan sarjana. Sarjana yang diberi gelar dengan banyak ilmu tetapi ternyata masih saja menjadi pengangguran di negeri ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hanya satu, mengembangkan sebuah bakat dan mempertebal sebuah minat saya. Ratna Asy Febriana Mordayanti untuk Putra Putri Pendidikan Jawa Timur siap mengabdi terhadap pendidikan di Jawa Timur kita. Muda, cerdas, berkaraklah.